Odenk lagi yang takis guys Jangan lupa sebelum kita cus ke dalam Subscribe dulu channelnya Biar makin berkembang lagi Oke guys, kalau udah subscribe Jangan lupa juga tekan loncengnya Kalau udah langsung aja kita cus ke dalam Yuk, bareng-bareng Oke guys, jadi ini di depan kita Udah ada, ada menunya Ada apa aja tadi, Den? Ini gue pesen yang menu topokinya Oboki sih Oboki namanya Jadi udah ada odengnya di dalam Oke, kalau yang ini apa? Yang ini Itaiwan Mozzarella Itaiwan Mozzarella Makanya dia agak putus-putus gitu kan Oh iya, ada kayak keju-kejunya gitu ya Terus minumnya kita minum apa aja tadi? Minumnya ini lemonti Untuk minum semua sama ya Karena memang adanya lemonti sama air mineral Mending lemonti ya Terusin tadi ini, satu lagi apa? Ini Hanggang Corn Dog Noodle Hanggang Corn Dog Dan yang kita pesen ini tiga-tiganya adalah Merupakan kayak bestseller gitu disini Bestseller ya doang Coba aja kali ya gitu, cobain Iya gue penasaran banget nih soalnya nih guys Yang kita cobain apa dulu nih Den? Yang ini dulu kah ya? Eh, atau yang kering-kering dulu? Kering-kering dulu ya Asin-asin dulu, disini kita kemanis Boleh, 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 boleh Ini kayak sepintas, apa namanya tadi sekali gini? If I want mozzarella Sebenernya kayak crispy chicken gitu sih Bener, Kak Itaouin ini mirip kayak Apa tuh? Crispy chicken? Ya crispy chicken sama Silin Iya, mirip-mirip silin Penampakan dari luar Tapi kalau soal rasa Kita coba sekarang Ini soalnya Korean-Korean gitu Ini juga enak guys Langsung kita makan ya guys Tunggis guys Untuk tekstur sama rasa sama ya Jadi memang bener-bener seperti Apa lo bilang? Chicken apa tadi? Chicken crispy Chicken crispy Jadi ayam yang boneless gitu Digoreng bakal tebung roti ya Betul Sekarang dikasih kayak Bumbu-bumbu itu sendiri gitu Ini tadi yang gue pilih Bumbu bahan watu sih Watu ya Makanya kayak ada rasa-rasa jagungnya gitu ya Gue pengen sekali lagi Kan ini kan lo bilang tadi mozzarella kan Ini ada bagian kayak Keju-keju-kejunya gitu guys Kayak gini Pengen nyobain nih Soalnya tadi gue lupa rasa kejunya gimana Kita cobain juga guys Kalau ini gue suka sih Cuma kejunya Gak terlalu strong juga ya Iya gak terlalu strong Bener Cuman ya Enaknya disini adalah Dia gak terlalu asin Bener gak? Bener Jadi dibanding dengan merek sebelah Ini gak terlalu asin Yang dibanding yang Taiwan punya Yang Korea lebih asin Sekarang kita nyobain apa lagi deh Kopokinya Kopokinya Eh jangan dong Ini dulu ya Kornok dulu ya Oh boleh Ini aja kan Biar kelihatan kita belah nih Bisa gak? Bisa gak? Wah dalamnya guys Kejunya geng Wow Ini kejunya Terus dibantu kayak ada mie ya Itu makin crispy banget bukan sih? Terus dibantu kayak ada mie ya Itu makin ini yang digigit tuh Garing banget di luar Dan kejunya melimpah ya Diterasa kejunya Ini lebih strong jelas Dibanding dengan yang Cikening tadi Nice Ini kalau kalian suka yang makan Yang suka garing-garing Sudalamnya itu agak lembut Recommended buat kalian Nah cuman ini direkomended Tim kalau kalian pakai saus Iya ada sausnya juga Jadi kalau misalnya kalian pengen rasanya lebih rame Mungkin pakai sausnya Dalam ini ada mayonaise sama Saos sambal biasa Ada sambal cabai sama sambal tomat Cuman buat gue yang gak suka Terlalu rame rasa Yang ini gue udah dapet Udah ya kan? Udah Kalau buat gue pribadi Kamu pengen nyobain gak yang paling gituan? Enggak sih Enggak sih Kayak Kita nyobain yang ketiga ya Langsung gak? Yang ketiga Yang manis Dia pencipta odeng nih Kalau gue tokoki Iya Odeng Odeng itu mirip apa sih? Ini mirip Kulit ikan Di kita ada jajanan yang mirip gini gak sih sebenernya? Ini apa namanya Yang jajanan Apa ya? Fis apa gitu gak? Yang visi-visi yang kulit ikan dikeringin Kayaknya di kita gak ada kayaknya Kalau dikuasin gak ada Iya Mungkin kalau yang dimasang di Sebu Stapu ada Tapi kalau buat dijual Kayaknya gak ada Nah ini odengnya guys Gue pengen nyobain odengnya Dari tadi gue udah bilang Den tolong pesenin odeng gitu Karena Gue suka ikan guys Jadi kayak odeng ini Rasa ikannya harusnya strong Sekarang gue pengen nyobain yang odengnya Cobain ya Cobain juga ya guys Buat kalian suka pedas-pedas Ini cocok banget buat kalian Tapi kalau misalnya Gak suka pedas Tadi ada juga opsi ya Iya Jadi kuahnya gak terlalu pedas gitu Bisa Gue pengen nyobain topok ini Jadi ada 2 bumbu dia Bojujang sama satu lagi tuh Ini tadi bumbu apa yang kita pesennya? Bojujang 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 Ntar ke Korea dulu Kak Iya bisa jadi Gue ke Korea dulu Sekarang gue pengen Cobain topokinya Ini topokinya kalau gitu gue odeng ya Enak enak Lembut Wow Kedasnya berasa loh Kedas Kedas Topokinya juga authentic guys Soalnya gue pas beli beberapa tempat lain Kadang-kadang Rasa apa ya Kayak rasa ketan itu Rasa ketan atau tepung peres atau apa gitu Kayaknya dia punya rasa khas sendiri Yang kayak kalau lo makan itu lo gak bisa bawa win Itu topoki rela Kalau ini otentik sih menurut gue Topokinya bener-bener otentik Dan yang paling kita suka tuh widgetnya banyak ya Jadi wanginya enak Gila Bagus banget cuy Terus lo ini Mantap Gue jadi ada dua topok yang gue rekomendasiin Oh ya? Dua brand Dua brand ya Ini salah satu dong Ini salah satunya Karena kuahnya itu kuat banget Iya Wow Tapi memang harus seperti ini Karena kan Authentiknya Korea itu dirempah Ya di pedesnya juga Iya Maksudnya Ya pedesnya tuh bukan pedes cabai kan Bener-bener Lebih pedes Mereka kalau rempahnya tuh Gak bisa makan cabai kayak kita Jadi rempahnya tuh kuat Jadi bener-bener Pedesnya tuh kayak Cami merempah gitu ya Jadi lebih hangat ke bisi Bener Jadi bukan dimulat di bibir gitu ya Gak gak membakar kecapnya Indonesia gitu Ini kita minum dulu aja Aus Aus nih Kita pengen nyobain lemon tea nya Lemon tea guys Udah mandi sosor aja Minum guys Luar biasa Nice Kita langsung masuk ke harganya Kak Harganya Untuk Itaewon ini tadi harganya di 30 ribuan Ini 30 ribuan sepulsinya Eh sorry 35 ribuan nih Ya jadi ini harganya 35 ribuan sepulsinya Iya Seluruh yang ini Untuk Oboki nya itu 30 ribu Oboki nya 35 ribu Hmm Dan untuk yang Kordoki ini 28 ribu Apalagi 28 ribu Dan minumannya 10 ribuan aja Lumayan lah guys Uppro double banget minumannya Tapi overall uppro double ya Apalagi kita lihat nih pulsinya kan lumayan banyak kan Den ya Lumayan lah untuk harga segini Dengan 30 ribuan ya Iya 30 ribuan Tapi ini cukup banyak loh sebenernya Kalau udah makan sendiri Untuk penyang sih Penyang sih Apalagi nggak Enggak sih Oh iya paling untuk rating aja Kita menambahin di rating ya Iya Kalau untuk ratingnya dari gua Gua yang pertama yang gua suka ini Tokoki tetep kuahnya juara Ini buat gua sih kayak 4,5 per 5 lah ya Gua setuju Gua juga suka nih yang Tokoki nya Pertama sausnya tuh khas banget Dan Tokokinya autentik Autentik banget ya Terus yang kedua Yang kedua Mozzarella Mozzarella Kalau ini kita beda deh Buat gua yang nomor 2 itu yang dubes itu yang ini Kordok ya Gua suka banget Tekstur yang kulit di luar itu Crispy garing banget Sedalemnya tuh kayak Melted ada kejunya gitu Mantap ya Apalagi kalo dimakan pas hangat-hangat Gua juara Priup Priup Jadi buat gua Satunya ini Kedua nya ini Kedua nya ini Kedua nya ini Yang kedua nya itu Kondok Oke Oke Paling segitu aja guys Hari ini di episode kita ya Nah Untuk Jangan lupa kalo misalnya Kalian punya rekomendasi makanan Komen di bawah Komen di bawah Supaya nanti bakal kita review lagi Yes Bener banget Thank you for watching Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Supaya channel ini berkembang Dan jangan lupa seperti biasa Like, dan subscribe juga Channelnya Denny Lin Channel Musisi Yoi Regres-regres lagu Langsung ke dia Nanti linknya ada di bawah guys Betul Langsung di bawah ya guys Kalo juga instagram sama tiktok gua guys Mantep Ntar gua taruh di bawah tiktoknya Oke deh Oke Sampai ketemu di episode berikutnya ya Yes Dadah Dadah